Hai Ma, ketemu lagi. Wah hampir 5 bulan nih Ma, saya nggak bikin konten Youtube. Nah, selama saya nggak bikin konten, sebenarnya Ma, saya lagi mempersiapkan suatu naskah buku. Jadi Ma, kira-kira hampir 2 tahun lalu, saya ingin banget mengabadikan semua pengalaman berhasil saya dalam melatih anak-anak saya ini tidak hanya melalui video di konten Youtube Ma. Nah, seperti yang Mama tahu, semua yang saya sharing, baik itu di Youtube maupun di semua grup media sosial yang saya dirikan, yang saya bikin itu semuanya berdasarkan pengalaman berhasil saya, melatih fokus anak-anak saya sehingga mereka bisa berhasil bicara lancar. Nah, semua pengalaman tersebut saya ingin sekali nggak hanya saya bagikan di Youtube Ma, saya pengen punya suatu karya. Jadi semua pengalaman berhasil saya, saya tuangkan ke dalam sebuah buku. Nah, sekarang udah jadi Ma, tapi bukan jadi seperti buku. Ini masih awalnya aja, sekarang yang udah jadi ini saya punya suatu e-book yaitu buku digital. Jadi buku digital itu dibuka, dibaca menggunakan file PDF, file PDF, itu berupa sub-copy. Jadi bisa Mama baca melalui handphone atau laptop. Nah, e-book yang saya bikin ini ada 114 halaman yang terdiri dari 160 contoh latihan fokus. Sudah termasuk contoh latihan motorik halus, contoh motorik kasar, yang bisa Mama gunakan untuk latihan terapi okupasi, latihan terapi sensor integrasi, dan latihan terapi bicara untuk Mama lakukan di rumah. Nah, seperti itu. Oh iya, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk semua para orang tua yang sudah membeli e-book saya, buku digital, maupun buku cetaknya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya Ma, yang saya jual itu hanya e-book, buku digital. Tampilannya seperti ini Ma, seperti ini tampilannya. Nah, karena banyaknya request dari para orang tua, Mam Ayu, Mbak Ayu, ini gimana kalau e-booknya sendiri dijadikan suatu buku? Karena kalau misalkan mereka pegang handphone terlalu lama, anak mereka jadi ingat screen time lagi, dan akhirnya berdasarkan banyaknya request, permintaan dari banyaknya para orang tua, makanya buku digital tersebut saya cetak. Ini merupakan hasil printout cetak dari buku e-book yang saya bikin, Ma. Nah, bedanya e-book dengan buku ini, cuman beda bentuknya aja, Ma. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan e-book merupakan buku digital yang dibaca di handphone, di laptop. Sedangkan printout ini, buku seperti ini, ya seperti buku biasa. Cuman, kalau buku ini kan dia hitam putih, kalau e-book itu warna warni. Isi materi antara e-book dan buku ini sama, Ma. Gak ada bedanya. Cuman, kalau buku ini, halamannya hitam putih, dan dia halaman bolak-balik seperti itu. Nah, mengenai harganya, e-book atau buku digital saya jual dengan harga Rp. 70.000. Nah, sedangkan hasil printoutnya sendiri saya jual dengan harga Rp. 90.000. Kalau Mama tanya, ya Mbak Ayu kenapa mahal? Kok nggak ada yang gratis? Tenang, Ma. Ada yang gratis. Channel Youtube saya ini di Ayurudimi. Hampir 90% saya bahas langkah awal sampai berhasil melatih anak yang terlambat bicara. Jadi, Mama bisa saksikan, ikutin semua cara dan tips saya dalam melatih anak speed delay. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Sekarang saya akan bahas apa aja sih isi e-booknya. Nah, seperti yang saya sudah bilang, e-book atau buku digital atau buku ini, Ma, ini sudah termasuk 160 contoh latihan fokus. Sekarang saya bahas dulu, Ma. Contoh latihan fokusnya ada apa aja. Nah, ini halaman 28. Sebentar ya, Ma. Halaman 28 itu bab 13 ada kumpulan contoh latihan fokus. Nah, di sini yang pertama itu ada 30 contoh latihan fokus yang menggunakan peralatan di rumah. Nah, ini kalau nggak salah 30 contoh latihan fokus ini sudah saya bagikan, saya sharing di grup Facebook dan di grup Telegram. Kalau nggak salah, Ma, ya. Kemudian ada lagi contoh latihan fokus. Motorik kasar, motorik halus. Berikutnya ada contoh tips cara mengatasi anak yang hipersensitif sentuhan. Ini saya bahas contohnya seperti, misalkan anak mama nih, nggak suka memakai sesuatu. Anak tidak mau memakai baju yang ada tag label. Terus anak menghindari kontak fisik seperti anak mama nih nggak mau dipeluk, disentuh. Nah, ini ada tipsnya di sini. Kemudian ada lagi contoh tips cara mengatasi anak yang takut suara. Nah, misalkan nih, anak mama takut suara hujan, petir, kemudian anak mama takut suara musik yang kencang, takut suara blender, suara motor, atau suara apapun. Ini anak kok takut. Nah, ini di sini ada tipsnya di buku, di e-book ini ada tipsnya cara mengatasi seperti apa ada. Kemudian di sini ada lagi tips cara mengatasi anak yang menolak sikat gigi atau menolak sikat lidah. Kemudian kalau anak mama nih, makannya masih pilih-pilih, atau picky eater. Tips, anak mama misalkan tidak mau mengunya saat makan, dan anak mama nih masih suka menggigit benda, menggigit apapun. Nah, ini ada cara mengatasinya. Ada juga di sini tips supaya anak bisa melompat. Nah, latihan melompat ini merupakan latihan motorik kasar. Ini sangat penting juga untuk perkembangan bicara anak karena langsung berhubungan sama otak. Ini merupakan latihan gerakan dan kesimbangan ya, Mak. Nah, kemudian ada lagi tips cara mengatasi anak yang takut gerakan dan kesimbangan. Di sini saya kasih beberapa contohnya, Mak. Kemudian ada lagi tipsnya, contoh latihan gerakan oral motor. Nah, selain di buku ini saya juga pernah bahas di hampir semua media sosial, termasuk di channel YouTube saya nih, Mak. Ada contoh latihan gerakan oral motor. Nah, ada lagi tips cara supaya anak bisa bicara banyak kata. Nah, tips di buku ini mau bisa gunakan supaya anak bisa merangkai kata-kata, bisa mengucapkan banyak kata-kata. Dan supaya anak bisa komunikasi dua arah mau bisa gunakan tips ini. Kemudian di sini ada tahapan main puzzle. Nah, selain di sini saya juga bahas di channel YouTube saya, cara-cara tahapan main puzzle. Jadi, selama saya gagal, nih, Mak, saya pernah gagal, Mak, melatih anak 6 bulan. Jadi, selama 6 bulan itu, saya coba-coba error, coba-coba salah semua permainan, semua pola belajarnya. Bener-bener dari nol banget, tanpa mimpinan siapapun. Nggak ada bantuan terapis, nggak ada bantuan dokter. Saya bener-bener seorang ibu, seorang mama yang sendirian melatih dua anak. Yang belum bisa bicara, saya coba-coba segala macam cara. Akhirnya ketemu permainan puzzle ini. Makanya saya bikin tahapan puzzlenya. Dari tahap awal, tahap mudah menggunakan puzzle knop, sampai puzzle yang kepengennya banyak. Itu bagus banget membentuk fokus anak-mak. Kemudian di sini ada lagi, contoh latihan perbaikan artikulasi. Jadi misalkan kalau anak mama nih, mengucapkan kata, si anak hanya depannya aja atau belakangnya aja. Misalkan, anak kesulitan mengucapkan kata bola. Anak hanya bisa mengucapkan kata la atau bo. Nah, ini kan baru depannya aja atau belakangnya aja. Contoh lain, misalkan anak mama, kalau mengucapkan satu kata, itu ada aja satu huruf yang hilang. Misalkan, anak kesulitan mengucapkan kata makan. Anak baru bisa bilang makah. Atau, anak mengucapkan kata mandi, madi. Nah, hurufnya in hilang kan? Seperti itu. Jadi, mau bisa latihan artikulasi menggunakan contoh-contoh berikut ini. Di bab 20, ada cara, tips berhasil saya, mengajarkan anak speak delight. Bisa membaca dan menulis, ini beneran ma, hasil pengalaman saya dalam melatih dua anak saya. Mereka bisa mengeja membaca, menulis, berhitung, sebelum usia 4 tahun, dengan cara-cara tips seperti ini. Ma, sebenernya saya ada nggak enak hati juga. Kenapa nih harus dijual? Kenapa nggak di-sharing lagi secara gratis? Harap makhluk memang, karena tidak semuanya ilmu itu diabadikan melalui konten Youtube. Karena saya pengen banget punya buku. Dan saya tahu nih, nggak semua orang setiap hari buka internet. Dan tidak semua daerah di Indonesia punya jaringan internet yang bagus. Jadi, makanya kenapa saya bikin suatu buku? Saya pengen banget orang tua yang masih kebingungan melatih anak sendiri di rumah itu seperti apa sih? Jadi, saya mau mereka yang suka ke toko buku, melihat cara-cara saya, siapa tahu ikhtiar beli buku saya, latihan fokus di rumah, sambil anaknya terapi di rumah sakit, di klinik. Dan sambil latihan fokus di rumah, hasil perkembangan anaknya jadi cepat seperti itu, ma. Maksud tujuan saya seperti itu. Jadi, ya sambil mengais rejeki juga, jadi tidak hanya di konten Youtube, seperti itu, ma. Nah, lanjut ya, ma. Saya lampirkan juga kisah-kisah berhasil para perjuangan mama hebat yang melatih fokus anaknya di rumah. Ini ada anaknya yang berhasil bisa bicara lancar, sembilan kata sekaligus dalam sekali anaknya bicara. Ada yang anak semakin cerewet. Ini berbagai macam diagnosis dari para ahli. Ada yang hanya speed delay, ada yang ADHD, ada yang GDD, ada yang hiperaktif, ada yang maaf penyakit berat. Seperti adanya, apa namanya, masalah di pengurangan volume otak. Yang sejujurnya, ma, tahun 2019 saya buka konsultasi secara gratis. Artinya, banyak mama yang tanya jawab ke saya, saya bimbing setiap hari, setiap saat. Itu beneran, mama setiap subuh atau setengah malam nih, saat saya lagi masih bangun, saya bales, saya bantu, saya bimbing, saya kasih tips, saya kasih saran. Nah, ternyata, banyak mama nih yang mengikuti cara saya bener-bener telaten, bener-bener ikutin apa yang saya kasih saran, saya kasih tips. Dan saya kagetnya, ma, saya pikir, latihan fokus yang saya ciptakan, yang saya temukan, yang saya share di semua media sosial, saya pikir hanya bisa untuk anak speed delay. Hanya terlambat bicara aja, tanpa ada gangguan apapun di tubuhnya anak. Nah, ternyata, ma, berjalanan waktu, ini banyak banget yang berhasil mengikuti cara saya. Mam Ayu, Mbak Ayu, anak saya ini berjalanan berat, autis, ada juga yang punya kelainan otak, ada juga yang down syndrome, ada lagi yang cerebral palsi atau apa. Ini saya kaget, ini penyakit berat semua nih, ma. Ini anaknya dilatih fokus sama mamanya, ini yang pun saya juga kaget. Ternyata ada perkembangan bicara sama si anak, perkembangan bicara anak semakin meningkat, gitu, ma. Jadi intinya gini, ma, saya bukannya mendahului kuasa Tuhan, bukan saya mau sombong sekali, saya nggak mau seperti itu. Ma, saya yakin semua mama itu punya kemampuan melatih anak apapun diagnosis anak mama sekarang nih. Misalkan, para ahli bilang anak mama nih autis, ADHD, kemudian di praktis, apalagi itu banyak banget. Saya yakin banget kalau mama rutin melatih fokus anak, boleh sambil terapi di klinik, di rumah sakit, boleh. Tapi latihan fokus di rumah tetap dilakukan, ma. Saya yakin banget perkembangan bicara anak mama semakin bagus, semakin meningkat, seperti itu. Nggak ada salahnya mama mencoba latihan fokus secara rutin untuk membantu perkembangan bicara anak. Seperti itu, ma. Wah, mama nih yang kaget sama saya nanya. Mam Ayu, Mbak Ayu, ini anak saya masalahnya berat banget. Terapi dimanapun, hasilnya nggak ada. Ini bisa nggak nih kalau dilatih fokus kira-kira berapa lama? Ma, saya nggak mau sombong dulu seperti yang saya bilang tadi kan. Semua tergantung dari mamanya. Artinya, kalau mamanya itu udah gigi, usaha melatih anak terapi di luar, di rumah sakit, di klinik, sambil ikhtiar latihan fokus di rumah, usaha doa. Saya yakin, ma, takdir anak mama, kondisi apapun, di tubuh anak mama itu bisa berkembang jadi lebih baik seperti itu, ma. Nah, karena lampu saya udah mati satu, itu artinya saya harus mempercepat konten saya. Nah, ma, kebetulan nih saya mau bikin grup WA sama grup telegram yang baru. Saya mohon maaf sekali, seharusnya tanggal 20 itu saya kasih link untuk para orang tua masuk ke grup WA baru dan grup telegram baru. Secepatnya saya akan bikin, ma, karena kebetulan nih anak-anak saya sakitnya berbarengan. Saya juga tiap hari begadang, jadi saya ikutan drop. Saya buka media sosial juga hanya sedikit, jadi saya bener-bener tenaga saya kurang untuk kasih link yang baru untuk para orang tua. Tapi bener-bener saya janji secepatnya saya akan kasih link yang baru. Bagi mama yang ingin bergabung di grup WA atau grup telegram, boleh komen di video ini. Grup WA dan grup telegram itu khusus untuk orang tua yang serius, yang beneran punya anak terlambat bicara. Nah, selain orang tua yang punya anak terlambat bicara, itu mohon maaf dilarang masuk seperti itu, ma. Bagi mama nih yang berminat untuk beli e-book atau buku yang saya tulis ini, boleh silahkan komentar di video ini. Dan saya akan info secara lengkap bagaimana cara pembeliannya. Ma, saya mohon maaf sekali lagi, kalau misalkan selama ini semua yang saya ucapkan, lisan saya ucapkan, Atau apapun yang saya tulis, saya share di semua media sosial, jika kata-kata tersebut, teks tersebut, chat tersebut, kata-katanya menyinggung perasaan mama, papa, dan banyak orang, saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya nggak mau sok pintar atau sok berkemampuan, na'uzubila, n'uzalik, tidak mau seperti itu, ma. Saya berprinsip, hidup saya itu cuma satu kali, sangat rugi sekali kalau lisan saya, perlaku saya bertujuan untuk menyakiti orang, saya tidak punya tujuan seperti itu. Mama, saya yakin doa mama, usaha mama, segera dikabulkan dan dilancarkan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan dengarkan hinaan, cacian dari sekeliling mama. Tidak perlu buang, ma. Hati mama, pikiran mama harus kuat. Kenapa? Semangat mama harus tetap terjaga setiap hari. Melatih fokus anak, hati pikirannya harus sehat, dibangun dengan kata-kata positif. Jangan dengarkan hinaan orang, cacian orang. Jangan, ma. Ma, anggap saja, semua hinaan, cacian orang itu takdir. Artinya, itu adalah batu, batu tajam yang harus mama lewatin. Saya juga seperti itu. Cacian makian mungkin bisa jadi campukan supaya mama gerak cepat nih, melatih anak supaya cepat pintar dan cepat bicara lancar. Seperti itu, ma. Jadi jangan khawatir ya, ma. Saya yakin banget, semua diagnosis para ahli bisa berubah jika mama usaha doa. Usahanya boleh. Terapi di luar, di klinik rumah sakit. Dan usaha latihan fokus di rumah, kemudian doa. Dua ini mama lakukan. Yang terbaik mama lakukan. Saya yakin perkembangan bicara anak mama akan cepat dan bagus seperti itu, ma. Para orang tua, terima kasih banyak. Khususnya untuk mungkin yang sering nonton YouTube saya. Saya nggak nyangka YouTube saya ini udah 10 ribu subscriber. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya syok banget, kaget dapet email dari YouTube. Nih, viewer saya udah banyak banget. Mama, terima kasih banyak. Udah selalu dukung channel YouTube saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya doakan semoga anak mama, papa, supaya segera bicara lancar. Dan mereka, anak-anak mama, papa, semakin pintar, semakin baik perlakunya. Amin. Sekali lagi, saya minta maaf dengan tulus. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas support mama, papa selama ini. Untuk channel saya. Sehingga channel YouTube saya ini masih berdiri, berkembang sampai hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa beneran, bermanfaat, berguna untuk orang banyak. Itu adalah tujuan saya. Saya senang melihat kebahagiaan orang lain. Batin saya juga senang. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Selamat menikmati.